Tanggal pencairan PKH tahap 2 2022 Dan tanggal penyaluran BPNT Tunai tahap 4, 5, dan 6 di bulan April 2022 Serta tanggal terakhir pencairan PKH tahap 1 2022 dicairkan oleh pusat Siap-siap KPM kategori ini yang akan mendapatkan pencairan pertama kali Nah bagaimana berita PKH terbaru hari ini selengkapnya? Simak terus video ini jangan di skip-skip supaya tidak terjadi gagal paham dalam memahami informasi yang kami sampaikan Dan di bulan Maret ini akan ada kejutan giveaway dari kami Siap-siap untuk 4 orang pemenang ini akan mendapatkan masing-masing 100 ribu rupiah Oleh sebab itu simak terus video-video yang kami upload dan jangan di skip-skip Supaya Anda menjadi KPM yang beruntung di akhir bulan Maret ini Baik langsung saja kita ke poin pembahasannya Sobat Youtube semua ada info PKH terbaru hari ini Atau berita BPNT hari ini Ada informasi terbaru di bulan Maret 2022 ini Bagi Anda para KPM PKH dan BPNT khususnya yang sudah pada cair bantuannya Maupun bagi Anda para KPM PKH atau BPNT yang belum pada cair bantuannya Ada informasi terbaru yang harus diketahui oleh semua KPM PKH dan BPNT Dan ini terkait kabar pencairan bantuan PKH tahap 2 di bulan April besok PKH tahap 2 2022 kapan cair? Nah perlu diketahui bersama bahwa pada bulan Maret 2022 ini Pencairan PKH tahap 1 2022 akan dipercepat penyalurannya Sehingga Kemensos ingin memastikan siap mencairkan bantuan PKH di tahap selanjutnya Yaitu pencairan PKH tahap 2 2022 di bulan April besok Kemudian ada informasi PKH yang sangat penting yang lainnya Yaitu penyaluran dana bantuan program sembako BPNT di tahun 2022 Ini akan dilakukan untuk 3 bulan sekaligus cairnya Yaitu alokasi bulan Januari, Februari, dan bulan Maret Kemudian tahap berikutnya Uang BPNT ini akan kembali disalurkan pada bulan April 2022 besok Para KPM BPNT ini akan menerima bansos dalam bentuk uang tunai Senilai 200 ribu rupiah per bulan Dan akan dibayarkan sekaligus untuk 3 bulannya Maka uang yang akan diterima oleh para KPM ini senilai 600 ribu rupiah Yang mana ini akan disalurkan melalui PT POS Indonesia Dan diberikan target menyalurkan bantuan BPNT uang tunai Di tahun 2022 ini PT POS diberikan target Hanya sampai di akhir bulan Maret 2022 ini Kemudian pihak Kemensos ini akan segera menyiapkan Pencairan uang BPNT tahap 4, 5, dan 6 di bulan April besok Kemudian KPM BPNT ini akan menerima kembali Saldo BPNT senilai 600 ribu rupiah Untuk alokasi bulan April, Mei, dan bulan Juni 2022 Yang akan dicairkan melalui PT POS juga Dan tidak lagi dicairkan menggunakan kartu KKS Merah Putih Untuk penyaluran di tahun 2022 ini Nah bagi para KPM PKH dan BPNT Ini diharapkan untuk bersiap-siap Karena pencairan uang PKH dan BPNT Di bulan April ini akan dipercepat Karena Kemensos dan pihak pemerintah mengetahui Banyak KPM yang hendak merayakan Hari Raya Idul Fitri Sehingga ini diharapkan Tidak ada KPM yang merasa susah di Hari Raya Idul Fitri Pada bulan Mei besok Nah kemudian informasi PKH selanjutnya PKH tahap 2 2022 kapan cair Nah ini diprediksi pemerintah akan mempercepat Proses penyaluran uang pencairan PKH tahap 1 2022 Pada akhir bulan Maret ini Dimana pencairan PKH tahap 1 ini harus segera selesai Pada akhir bulan Maret ini Tidak ada lagi KPM PKH yang kartu KKSnya Zong Di akhir bulan Maret ini Karena pihak Kemensos ingin Agar uang pencairan PKH tahap 2 2022 Ini bisa tersalurkan Sebelum Hari Raya Idul Fitri tiba Nah itu artinya uang PKH tahap 2 2022 Ini diprediksi akan diterima Pada akhir bulan April tahun 2022 Itu artinya uang PKH akan cair di tanggal-tanggal pertengahan Sampai tanggal-tanggal di akhir bulan April besok Para KPM PKH ini diharapkan bersabar Karena proses pencairan PKH ini memerlukan waktu Dan kemudian info PKH terbaru hari ini selanjutnya Kapan uang BPNT tahap 4, 5, dan 6 Ini akan diterima oleh para KPM PKH dan BPNT Nah uang BPNT 600 ribu rupiah ini diprediksi Akan dapat mulai diterima KPM Menjelang Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri besok Karena kebutuhan sembako para keluarga penerima manfaat Ini akan meningkat seiring datangnya Hari Raya Oleh karena itu diprediksi uang BPNT tahap 4, 5, dan 6 Ini akan diterima sebelum Lebaran Tetapi akan ada juga KPM PKH dan BPNT yang menerimanya setelah Lebaran Karena mungkin ada beberapa proses pencairan yang memerlukan waktu nantinya Nah saya doakan semoga para KPM PKH dan BPNT Yang belum menerima uang PKH tahap 1 dan BPNT-nya Ini dapat segera cair sebelum akhir bulan Maret ini Hal ini agar proses pencairan PKH dan BPNT untuk tahap berikutnya di bulan April Ini segera dapat dieksekusi ataupun dilaksanakan pada bulan April 2022 besok Kemudian akan ada penerima PKH dan BPNT yang akan mendapatkan lebih duluan uang PKH dan BPNT-nya Nah KPM PKH dan BPNT ini adalah KPM yang datanya itu sudah padan Datanya sudah palit Baik itu di data DTKS maupun Dukcapil Pusat dan Dukcapil Daerah Sehingga para KPM PKH dan BPNT inilah yang akan terlebih dahulu Menerima uang PKH dan uang BPNT Rp600.000 Melalui kantor pos ataupun kantor desa setempat Nah demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini Semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Terima kasih atas perhatian teman-teman Jangan lupa tekan tombol like-nya ya Dan silahkan di-share di media sosial teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian teman-teman